Pemirsa satu unit kapal bot kayu nelayan Karam di Muara Gabi akibat cuaca buruk yang melanda perairan Singkil. Beruntung tiga orang anak buah kapal berhasil selamat dan dievakuasi. Angin kencang disertai hujan lebat yang melanda perairan Singkil membuat satu unit kapal kayu milik nelayan Karam di Kuala Gabi, desa Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Kapal kayu milik nelayan ini Karam saat hendak masuk ke Muara Kuala Gabi dengan kondisi arus laut sedang surut pada titik terendah yang mengakibatkan kapal tersangkut sehingga Karam. Beruntung bawang kapal dan tiga orang ABK berhasil selamat dan dievakuasi ke pinggir pantai. Sementara bot masih belum bisa dievakuasi dan taran cuaca masih belum mendukung. Peristiwa Karamnya Bu nelayan ini memang kerap terjadi dalam beberapa tahun ini. Berat tahun ini saja telah terjadi sedikitnya tiga peristiwa. Namun tidak ada korban jiwa pada sejumlah kejadian tersebut. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Suparaman Munti, Ainus melaporkan.